Intro Single man selamat malam Selamat malam Selamat datang di Take Me Out Indonesia Baik single man kita akan berikan kesempatan kamu untuk memperkenalkan diri Sudah siap? Siap Silahkan maju satu langkah Di Take Me Out Indonesia Single man silahkan perkenalkan dirimu Halo ladies Halo Perkenalkan nama saya Ricardo Saya dari Bekasi Ricardo dari Bekasi Baik Ricardo saya yakin Banyak single ladies disini yang terpesona dengan skill kamu ya Baik kita akan langsung masuk round pertama Dimana single ladies lah yang akan menentukan pilihan Ladies tentukan pilihanmu sekarang Ricardo Sepertinya kamu bisa menerawang Karena ternyata tebakan kamu betul Masih ada 17 single ladies yang tertarik dengan kamu Presisi sekali Tepat sekali 17 single ladies ya Oke Kita akan cari tahu siapa yang tertarik dengan kamu Oke Wow Ricardo kamu hebat sekali bisa menebak 17 Oke Salah satunya ada Vanessa disini yang masih mempertahankan lampu podium buat kamu Vanessa Halo kalian Hai Apa yang membuat kamu tertarik pada Ricardo Yang bikin aku tertarik tuh ke Angel Ngelihat jambulnya itu loh Oh rambutnya Kayak lancip terus kayak Oh ini Gunung Everest gitu Kayak lucu aja Lucu ya Iya Terus dari awal dia masuk tuh Ya udah senyum Ceria Kayak Bisa warnain hari-hari aku aja Oh Jadi kamu berharap kalau seandainya punya pasangan yang cheerful Ceria Kamu pun ikut terbawa ceria Iya akan berwarna Iya Oke Selain itu apa lagi yang kamu suka dan tertarik dari Ricardo Ah beatboxnya sih Kak Beatboxnya Ricardo tuh Keren ya Keren Aku boleh nanya gak Ricardo Silahkan Vanessa Saya bantu dia jawab Dia masih terpukau melihat kamu sepertinya Dia boleh nanya kan Boleh Boleh Jangan lupa dijawab ya Silahkan Vanessa Untuk beatbox itu ada hobi lain gak sih Daripada beatbox gitu Oke hobi kamu apa Untuk hobi lain selain beatbox Saya ada hobi badminton Itu saya baru mulai di tahun 2021 Tetapi dengan kegigian saya Saya berhasil mendapatkan gelar juara Radar up double di turnamen Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan Oh wow Wow Baru sampai Terima kasih Buat kamu Ricardo Tapi ngomongin soal beatbox kita kagum dengan skill kamu Kamu belajar beatbox itu dari tahun berapa? Aku belajar beatbox dari tahun 2009 Dan aku sudah sering manggung Atau pentas di acara event nasional dan internasional online dan offline Oh wow Ricardo Kita mau memberikan kamu sebuah tantangan Sejauh mana kamu bisa menguasai beatbox Caranya gampang Saya akan membacakan sebuah narasi yang kamu harus lakukan Adalah menyesuaikan dengan narasi atau kalimat yang saya sampaikan Dan kamu silahkan dengan beatboxmu sesuaikan dengan jalan cerita Sudah siap? Siap Siap Kayanya aku terlambat kerja nih Gak bisa kalau pakai mobil Aku butuh helikopter Capek banget dihabis kerja Sudah waktunya tidur sekarang Eh tiba-tiba mantan nelpon Lalu mantan bilang Biar selaturami gak putus Pinjem dong seratus Gak ada mas Boleh berikan tepuk tangan buat Ricardo Ricardo Emang beatbox itu susah ya sebetulnya Sebenarnya itu gampang-gampang susah Rian Tergantung kita mau gelutinnya Atau mau niat untuk belajar gitu Kalau ladies ini mau belajar mungkin bisa Aku bisa ajarin Ada ya cewek yang bisa beatboxnya? Ada banyak Oh banyak ya? Banyak Oh oke Siapa tau saya gak pernah tau nih Barangkali ada single ladies disini yang jago beatbox Nanti kita bisa cari tau ya Siap Baik Ricardo kita akan memasuki round kedua Dimana single ladies masih tetap memegang kendali Dan kita yakin di malam hari ini Supaya mereka tetap menyalahkan lampu buat kamu Kamu sudah siap untuk mempersembahkan sesuatu Siap Apa yang akan kamu tunjukkan? Apakah kembali akan beatbox? Nyanyi Wow jadi bukan beatbox? Bukan Kamu akan bernyanyi? Yes Oke Apakah kamu akan bernyanyi sendiri atau butuh bantuan? Ada teman saya Oh bersama dengan teman Teman kamu ini apakah biasa memang berduet dengan kamu? Iya Oke siapa namanya? Ica Ica Baik Ladies kita akan saksikan Bagaimana Ricardo bersama dengan rekannya Ica Akan menampilkan satu persembahan yang semoga bisa memukau kalian Di Check Me Out Indonesia Boleh berikan tepuk tangan untuk Ricardo Dan Isha Rekanar yang membantu Ricardo tampil dengan begitu maksimal sekali Baik Ricardo kita akan lihat seberapa banyak single ladies yang tertarik dengan kamu setelah menyaksikan penampilan kamu tadi ya Ladies siap-siap kendali masih berada di tangan kalian Single ladies tentukan pilihanmu sekarang Terima kasih Rekanar Terima kasih ada sebelah single ladies yang tertarik dengan kamu Oke Kita akan cari tahu siapa yang mematikan lampu Padahal penampilan kamu sangat luar biasa Oke Kak Gia Halo Kak Gia Aduh aku mau pindah kesini dulu Kak Gia ini sering menyalakan lampu sampai akhir Tapi tidak pernah mendapatkan pasangan Dia baik hati sekali loh Selalu nyala lampunya Betul banget Tapi sayangnya selalu dimatikan Kak Gia gimana nih Kamu sekarang kan melihat Ricardo Dia bisa beatbox Dia juga bisa nyanyi Bahkan masuk ke 80 besar ya Betul Oke gimana tanggapan kamu Kamu kan juga penyanyi juga Bisa nyanyi juga Kobi nyanyi maksudnya Enggak juga sih Kak Takut disuruh nyanyi ya Takut Sebenernya tuh aku penasaran sama Ricardo nih Dia tuh kamu tuh pekerjaannya apa sih sebenarnya Ricardo? Untuk saat ini pekerjaanku adalah sebagai project manager Di salah satu perusahaan e-commerce asing Oh wow Oke project manager di salah satu e-commerce Beda jauh banget ya Kak Aku pikir dia tuh lebih ke sporty Atau lebih ke entertain juga gitu kan Tapi ternyata lebih ke project manager Nah terus aku mau nanya lagi Kak Satu lagi Aku mau nanya sama Ricardo Kamu tuh suka tipikal cewek yang seperti apa sih? Kalau aku itu pertama pastinya untuk first impression ya Aku pasti lihat looksnya tuh seperti apa Apakah cara berpakaiannya itu manner atau tidak Lalu selanjutnya itu selain itu pastinya dari interpersonal skill ya gitu Kadang kita kan pengen ngobrol sampai tua gitu Jangan sampai kita gak imbang cara ngobrol kita masing-masing seperti itu Oke berarti first impression tuh butuh banget ya dari seorang Ricardo Iya betul Maria, kamu udah mematikan aku koni Apalagi Maria Kenapa sih Maria ini? Bentar ya ke Angel, Karian Iya Maria Tapi gimana bila first impression gimana? Harus lihat penampilan Gak mungkin kalau misalkan cewek ini lagi lusuh Terus kayak lagi males kan ada cewek yang lagi males dandan Atau kayak pakaiannya seadanya Kan gak bisa nilai orang dari penampilan Kalau misalkan penampilannya buruk tapi hatinya baik gimana? Hatinya tulus gimana? Maria, kalau orang baik hatinya tulus Mau pakai dexter tetap aja kelihatan cantik Nah betul banget Karian Karena itu aura dari dalam keluar Iya Iya betul ke Angel Tapi tetap aja gak bisa nilai orang dari penampilan Hei Maria, kamu tadi gak denger nih kupingnya dipakai di makanya ya Tadi kan si Ricardo bilang katanya first impression tuh penting banget Betul First impression oke Kalau misalkan first impressionnya udah oke Tapi kalau kamu ngobrolnya gak oke kan gak enak gitu loh Bener Tapi tetap aja gak boleh lihat orang tuh dari penampilan aja Itu gak boleh Iya coba aku mau nanya sama kamu deh Oke stop 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 Maria, kamu udah matiin lampu Sudah Jadi jangan terlalu banyak komen dulu ya Bye Kencil Stop dulu perdebatannya Oke Cukup Rian Setidaknya kamu sudah bisa menilai KG yang membela kamu Dan Maria, ah sudah lupakan dia juga matiin lampu buat kamu Oke baik Thank you Ladies sampai dengan sekarang Ricardo Ada sebelah single ladies yang tertarik dengan kamu untuk mempermudah langkah kamu memilih pasangan Kali ini kita akan mencari tahu apa isi kepala dari ke sebelah single ladies yang masih tertarik kepada kamu dalam permainan lingkaran cinta Dalam permainan lingkaran cinta Kali ini kita akan memberikan tiga pernyataan bagi sebelah single ladies yang masih tertarik dengan kamu Ricardo Ladies jika kalian setuju dengan pernyataan tersebut silahkan kalian boleh menuju ke area kuning Tapi kalau tidak setuju kalian boleh mengarah ke arah biru Pun dengan pernyataan berikutnya kalian bisa berpindah tempat Ladies are you ready? Let's go Kita akan masuk dengan pernyataan yang pertama Setuju atau tidak setuju Jika setelah menikah wanita tidak bekerja dan fokus hanya untuk mengurus rumah saja Setuju atau tidak setuju Oke Maria apa alasan kamu kamu memilih untuk tidak setuju Oke Kak Angel jadi menurut aku kalau pria dan wanita itu setara Jadi walaupun sudah menikah pun wanita itu berhak memilih nasibnya sendiri entah itu bekerja atau menjadi ibu rumah tangga Dan menurut aku suami itu tidak bisa menentukan nasib istrinya itu begitu Oh jadi istri pun harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan masa depan ya Benar dan bisa menentukan pilihannya sendiri jadi bebas begitu Oh oke Oke kalau menurut kamu Ricardo bagaimana tanggapan kamu apakah kamu setuju atau justru sebaliknya? Kalau menurut aku aku tidak setuju Karena untuk zaman sekarang ya kita gak tahu kehidupan kadang up kadang down gitu Jadi sebagai pasangan kita saling membangun gitu Entah dari segi finansial atau dari segi emosional dan lain sebagainya untuk rumah tangga yang jauh lebih baik Seperti itu Jadi kamu sebagai suami nantinya akan memberikan kesempatan bagi istri kamu agar tetap berkarir dan juga berkarir di luar ya Baik kita akan beralih dengan pernyataan kedua setuju atau tidak setuju Seorang pria mengajak seorang wanita menikah namun dalam keadaan ekonomi belum apa Setuju atau tidak setuju Oke ada yang setuju dan tidak setuju Aku mau ke yang lebih banyak tidak setuju dulu Aku mau ke KG ya Silahkan KG ya Apa alasan kamu kenapa kamu tidak setuju Kalau laki-laki mengajak wanita menikah tapi secara finansial keuangan belum mapan? Ya kalau menurut aku ya Kak Angel Kalau untuk pernikahan itu sih menurut aku itu udah dijenjang yang serius sih Kak Itu harus banget kita omongin dan kita harus pikirin matang-matang Kalau misalkan memang kita mau menjalankan hubungan memang dia pengen serius dan pengen membuat hubungan ini stay dan lama gitu ya Itu aku ngerasa sih dari laki-laki ini tuh harus mengumpulkan atau punya uang sendiri dan udah siap gitu loh untuk mengumpulkan itu gitu loh Oke jadi dari situ punya rasa tanggung jawab membawa anak orang lain untuk hidup bersama dengan dia Iya dan ditambah lagi kan dia membawa anak orang ya gitu Yang dimana kita kan sebelumnya juga sudah melakukan atau finansial kita juga sudah stabil sebelum sama laki-laki tersebut gitu Jadi menurut aku untuk pernikahan itu sih gak sembarangan sih gitu Oke terima kasih Kak Giel Oke apa alasan kamu, kamu merasa setuju Bahwa gak ada masalah kalau keuangan belum mandiri atau belum mapan It's okay kalau kalian mau menikah Oke menurut aku mapan atau tidak mapan itu kan relatif Kak Angel Tadi kan pernyataannya si pihak laki-laki misalkan belum mapan Kalau seandainya pihak perempuannya udah mapan dan memutuskan atau berdasarkan saling cinta memutuskan untuk berumah tangga apa salahnya gitu Karena kita berumah tangga bisa saling menemani untuk sukses bareng-bareng itu sih Oke jadi menurut kamu pada saat laki-laki dan perempuan sudah menikah mereka bukan lagi dua tapi sudah menjadi satu Jadi saling mensupport Oke Oke Ricardo bagaimana tanggapanmu setuju atau tidak setuju Kalau aku sih untuk itu ini ya setuju ya karena apa dari kita siap menikah itu kan gak cuma hanya cinta aja gitu kan Tapi namanya laki-laki itu harus mapan gitu Karena pernikahan itu tidak hanya masalahnya hanya satu tapi nanti akan kompleks Dan dengan finansial itu ketika laki mapan itu bakalan menjadi fondasi yang nantinya bakal bisa langgang terus tuh pernikahannya Artinya kamu tidak setuju? Tidak setuju Baik berarti kalau menurut kamu secara pribadi sebagai seorang laki-laki harus mapan terlebih dahulu Baru berani untuk meminang seorang perempuan yang akan dijadikan sebagai pasangan Iya betul Oke baik itu dia pendapat dari Ricardo yang kita juga hargai untuk pendapatkan sebagai single ladies Ricardo setidaknya kamu sudah punya gambaran dari ke sebelah single ladies Mana yang mendekati kurang lebih satu frekuensi atau satu pemikiran dengan kamu Karena pada akhirnya dari ke sebelah single ladies hanya tiga single ladies yang berhak kamu pilih di round berikutnya Siap Ricardo gimana tadi dari lingkaran cinta apakah kamu terbantu sekali dengan lingkaran cinta tadi Untuk melihat karakter pemikiran dari single ladies Sangat terbantu sekali Sangat Jadi saya tahu kedepannya mereka tuh punya pandangan visi dan visi seperti apa Baik Ricardo kita akan memasuki round ketiga Dimana di round ketiga ini kamu lah yang memainkan kendali Masih ada 11 lampu podium yang menyala Matikanlah 8 lampu dan biarkan 3 lampu podium tetap menyala sebagai pilihan terbaikmu Sudah siap Ricardo? Di take me out Indonesia Ricardo tentukan pilihanmu sekarang Silahkan Ricardo Matikan ke 8 lampu Mau ke kiri atau ke kanan podium? Silahkan Ricardo Ricardo memilih ke kiri podium Menuju cara bintang Menuju cara bintang Sayang sekali bintang Sorry sebagai single ladies pertama yang dimatikan di round ketiga Ada Hana dan juga Kak Gea Dan berikutnya kami yang juga dimatikan Oh Kak Gea 5 lampu lagi Bersisa Mina di kiri podium Apakah dipertahankan? Oh Atau Oke ternyata dipertahankan Baik 5 lampu lagi Putri Putri Wow Dua lampu lagi Ada Sartika Sartika masih menyala Angelin Maria Satu lampu lagi Sartika Ricardo sudah memilih 3 single ladies terbaik versi dirinya Sudah cukup yakin dengan pilihan kamu? Yakin Baik Ricardo bersama dengan 3 single ladies terpilih akan bermain dalam Sandaran Hati Baiklah Ricardo telah menentukan 3 pilihannya Namun dia cukup memilih 1 single ladies untuk menjadi pasangannya malam hari ini Kira-kira siapakah dia? Kita akan ketahui dalam permainan Sandaran Hati Sandaran Hati Yang pertama bersama dengan Vanessa Silahkan Tapi aku mau ngomong dulu sebelum aku bertanya ya Hari ini kamu tuh manis banget sih dari outfitnya tuh aku suka banget sih Makasih banget ya Ricardo Brown terus juga dari luksnya juga Pokoknya manis banget gitu Aku nyitakan loh Aku mau tanya Aku kan pernah gagal nih dalam hubungan Dengan mantanku sih sebenernya Itu karena keluarganya tidak setuju gitu Nah aku Aku mau tanya nih sama kamu Kira-kira Aku cuma 2 orang yang nikah aja Jadi Jadi Bagi keluarga itu sangat berpengaruh sama wanita itu Atau mantanku Jadinya Mungkin next ini jadi learning buat aku sih Kayak sempatnya aku gak mau yang keluarganya tuh Terlalu dominan Sama pasangan aku nanti seperti itu Baik sudah cukup puas Baik sudah cukup puas Vanessa Silahkan kembali 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 Baiklah selanjutnya silahkan Angeline Angeline Ini hari ini aku lihat kamu tuh looksnya Karena aku suka banget yang looksnya oke ya Ini matching banget sih Dari warnanya apa Ornamina bunga sama rambut blonde itu sangat matching banget sih Itu jadi top of mind di pikiranku dan di hatiku sih Terima kasih Ya aku mau tanya nih Kamu suka beatbox gak? Aku suka banget apalagi pada saat aku ngeliat kamu Pertama kali mata aku tuh gak teralihkan Aku suka banget pada saat kamu nyanyi Wow makasih banget nih Oh iya Selain kamu suka beatbox Kamu ada gak kesenian apa yang bisa kamu lakukan gitu? Yang kamu suka misalnya Jujur aku tuh sebenarnya untuk seni mungkin aku gak gitu paham Tapi seinget aku aku tuh pernah waktu aku sekolah Waktu TK aku pernah juara tiga Tapi udah lama banget sih memang Tapi aku mau nanya juga nih Apakah kamu masalah kalau misalkan cewek kamu nanti Kurang begitu mengerti mengenai seni? Kalau dari aku sih gak masalah sih Karena ketika kita berbicara hubungan bukan seni Tapi bagaimana seni berhubungan sampai mau memisahkan Ya Seperti itu Baik sudah cukup puas? Angel terima kasih banyak Ya Ya Untuk yang terakhir silahkan Mina Mina dan Ricardo kembali kita mainkan Standaran Hati Hari ini Impressi kamu agak beda sama yang lain dari segi penampilan Karena kamu tuh elegan banget gitu Kayak wanita-wanita karir Classy and elegan Aku suka banget sih Persen-persennya bagus banget Tapi aku mau tanya nih Terkait keeleganan kamu dan juga Terlater seperti wanita independen nih Aku mau tanya Menurut pendapat kamu Untuk sekarang ini Aku kan cari yang serius ya Jadi aku gak mau main-main Nah untuk sekarang ini Untuk kamu memandang suatu hubungan Dan mencari sebuah hubungan Itu kamu masih Hanya ingin perkenalan Atau sudah mau serius? Hmm Kalo aku sih Kalo aku sih Aku maunya di perkenalan dulu deh Karena kalo Untuk tahap yang lebih serius itu Kayak butuh proses Kayak kita saling mengenal Kayak bagaimana karakter kita masing-masing Jadi kayaknya aku mau kenalan dulu Baru ketahap Tapi ada rencana untuk serius Pasti setelah kenalan Ya pasti dong Kayak gitu Oke Aku suka sih secara pemikiran kamu Karena aku percaya Pola pikir pempuran tuh Akan mencerminkan pola bertindaknya Tuh aja sih Terima kasih Iya Aku juga mau tanya dong Iya Tadi kan kamu banyak banget Perform-nya ya Kayak beatbox Terus abis itu tadi bisa nyanyi juga Itu emang otodidak Atau kamu emang Kayak ikut les Itu aku otodidak belajar sendiri sih Oh iya Jadi semuanya aku pelajarin Sampai aku bisa Oh iya Baik matikan dua lampu biarkan pilihanmu lampu podiumnya tetap menyala Sudah siap? Siap Ricardo di Take Me Out Indonesia Tentukan pilihanmu sekarang Silahkan Ricardo Silahkan Ricardo Ya 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 Atau Angeline Ya Tentukan pilihanmu sekarang Oh iya Selamat Angeline Angeline Silahkan di jumlah Ricardo Ya Selamat Ricardo apa alasan kamu pada akhirnya memilih Angeline dibandingkan dengan dua single ladies lainnya? Mungkin dari semua ladies jawabannya bagus semuanya Tapi aku ngerasain ada wife material di dia Oh wife material Iya Oh wow Ngebet kawin banget kayaknya kamu ya Serius mu Oh lebih serius lagi kedepannya Lebih serius Wife material katanya Oke Angeline gimana perasaan kamu akhirnya kamu terpilih? Awalnya sih kaget ya Kak Angel ya Soalnya pasti aku kayak ngerasa kayaknya bukan aku Tapi pas dia memilih aku Memang aku juga ada getaran sih Kayak punya feeling kayaknya dia bakal milih aku gitu Ada feeling ada kan misterinya juga Dan akhirnya kamu yang dipilih malam hari ini Selamat Ricardo dan juga Angeline Kita ikut bahagia buat kalian berdua Dan untuk melengkapi kebahagiaan kalian berdua Kita berikan uang tunai Untuk modal kredit senilai 10 juta rupiah Selamat silahkan untuk bergabung Selamat ya